Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari kurikulum Merdeka. Di chapter 1, About Me, Unit 2, I Love Fishing. Halaman 35-39, kita akan bahas bagian 3 dari unit 2 di section 5, section 6, and enrichment. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 5, language focus. Jadi kita fokus bahasa ya. Read the description of Galang's hobby in text 1.2. Look at the highlighted words referring to Galang. Baca deskripsi dari hobinya Galang di text 1.2 ini. Look at the highlighted words. Lihat kata-kata yang di-highlight atau yang di-warnai ya. Referring to Galang ya. Merujuk kepada Galang. Coba kita baca dulu. Galang loves fishing. He brings his fishing rod, a bucket, and fishing net. Oke. Pay attention to the highlighted words. Ya. Perhatikan kata yang di-highlight atau yang ditandai. Kita lanjut lagi. Kita lanjut dulu ya. Oke. Read Ibu Ida's explanation about pronouns. Nah, sebentar. Karina coba cek. Oke. 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 Words describing Galang are he and his. Ya. These words are called pronouns. Kata-kata ini disebut pronoun. Ya. He or his. A pronoun is used in place of a noun to avoid repetition. Jadi, words describing Galang are... Jadi, kata yang mendeskripsikan Galang adalah he dan his. Ya. These words are called pronouns. Ya. Kata-kata ini disebut pronoun. Pronoun. Kalau bahasa Indonesia itu adalah kata ganti. Dia. Ya. Mereka. Kemudian kita. A pronoun is used in place of a noun to avoid repetition. Jadi, pronoun digunakan sebelum noun. Maksudnya digunakan untuk noun untuk menghindari repetition. Repetition itu pengulangan. Ya. For example, you can see these words. Contohnya kamu bisa lihat kata-kata ini. Jadi, kalau misalnya kita apa, nggak pakai he dan his. Jadi, kalimatnya kayak gini. Galang loves fishing. Galang brings galang fishing rod. Nah, itu kan diulang terus galangnya ya. Nah, itu namanya pronoun. Nah, kita coba lihat. Galang loves fishing. He brings his fishing rod. Ya. Coba kita lihat. A pronoun can be singular or plural like this. Jadi, pronoun itu bisa tunggal, singular, atau jamak, plural. Nah, pronoun apa aja yang singular atau yang jamak, yang tunggal? Ada I. Ya. I. Dan I menjadi my. He, his. She, her. You, your. It, it. Kalau yang plural, itu they. Karena kan kalau mereka lebih dari satu ya orangnya ya. You juga sebetulnya bisa singular, bisa plural, bisa plural juga. Karena ketika kita bilang kamu, bisa jadi kamu-nya itu ada lebih dari satu ya. Oke. Nah, kemudian ada we. We, our. Ya. Nah, pronoun-pronoun ini, di sini nggak ada penjelasannya, tapi Karina akan menjelaskan. Untuk yang ini, ini adalah sebagai subyek. Ya, subyek. Karina kasih tanda S. Kalau yang ini, dia adalah sebagai possessive. Possessive. Ya. Possessive pronoun. Atau, artinya adalah kepemilikan. Ya. Possessive pronoun. Ini juga. Ini subyek. Ini possessive pronoun. Ya. Karina kasih tanda P. Ya. Possessive. Nah. Contoh, kalau kita lihat dari sini, galang loves fishing. Galang brings. Ini adalah kegiatan ya. Jadi he. Dia sebagai subyek. Ya. Subyek yang melakukan kegiatan bring. Bring itu membawa. Nah, kalau his, di sini untuk menjelaskan fishing rod. Jadi, fishing rod atau tadi fishing rod ini adalah punyanya galang. Jadi, his fishing rod. Ini merifer ke fishing rodnya punya galang. Jadi, kita pakainya his. Jadi, miliknya galang. Ya. Next. Read the text 1.3 about hobbies. Underline pronouns referring to Monita, Andre, and Ibu Posma, and Sinta. See the description of galang's hobby in text 1.2 as an example. Read the text ini. Baca teks 1.2 tentang hobi. Garis bawahi pronoun yang merifer ke Monita, Andre, dan Ibu Posma, dan Sinta. Lihat deskripsi dari hobinya galang di teks yang atas tadi ya sebagai contoh. Let's look. Monita likes reading. She, ini ya, pronoun-nya. Sebagai subyek. She reads novels. She, ya. Ini subyek juga. Kemudian. She has more than 20 no. And then, her favorite. Nah, ini her. Favoritnya milik si Monita. Jadi, pakainya her. Ingat, she menjadi her. Her favorite novel. Next, bagiannya Andre. Ibu Posma and Sinta love playing badminton. They, ini ya. They usually play badminton. Nah, they ini karena dia mereka. Ada dua ya. They need. They need. Mereka membutuhkan. Kemudian, their favorite. Ya, they menjadi their. Their. Ini they. They. Ini their. Ya, apa? Badminton, apa? Pemain badminton favorit mereka. Ya, jadi kita pakainya their. Next one. Read Ibu Ida's explanation about pronoun. Ya, part dua. A pronoun can function as a personal pronoun. Nah, ini dia personal pronoun atau dia sebagai subyek. I, you, she, it, he, they, we. Ya, kita sebut personal pronoun. For example, the underline she is a personal pronoun. She reads novel. Ya, she reads novel. She, ini adalah personal pronoun. Atau bisa-biasa kita sebut juga dia sebagai subyek. It can also function as a possessive pronoun. Ya, check this out. Check ini. Ya, jadi bisa juga berfungsi sebagai kepemilikan tadi yang sudah Karina jelaskan ya. Ya, I menjadi my, you menjadi your, she menjadi her, it menjadi its, his, he menjadi his, they menjadi their, we menjadi our. Ya, for example, contoh. The underline her is a possessive pronoun and it is followed by the things like in the blue underline. Coba lihat, her, her, itu possessive pronoun yang dibawahi biru, garis bawah biru, favorite novel. Itu adalah nounnya. Jadi, benda yang dimilikinya adalah favorite novel. Punya siapa? Her. Ya, punya dia perempuan. Oke. Berarti kita akan mengisi tabel ini. Selesaikan worksheet 1.17 dengan pronoun yang kamu identifikasi dari deskripsi hobi-hobi orang-orang yang ada di teks 1.3. Ya, yang singular, I menjadi my, she menjadi her, he menjadi his. Kalau plural, ini their, disininya they. Oke. Next. Complete the sentences with a suitable pronoun. Ini Pak Edo. Pak Edo itu laki-laki. Berarti kita pakenya he. Ya, he goes cycling. Ini sebagai personal pronoun. Nah, kalau yang ini ada nounnya nih. Ya, ada benda yang dimiliki. Jadi, his bicycle is very expensive. Pak Edo suka bermain sepeda. Dia bermain sepeda hampir setiap pagi. Sepedanya sangat mahal. Itu artinya ya. Nah, kalau yang ini, ibu Ida Ayu loves listening to music. She, ya. Kalau dia perempuan tuh she. She likes K-pop very much. Titik-titik favorite boy. Boy band. Jadi, ini ada nounnya. Jadi, kita pakai possessive pronoun. Kalau she jadi her. Ya. Ibu Ida Ayu suka mendengar musik. Dia suka K-pop. Ya. Dia sangat suka K-pop. Favorite boy band-nya dia adalah BTS. Ya. Kalian suka BTS nggak? Oke. Yang ketiga. Monita likes watching movies. Monita suka menonton film. Lalu, sebagai personal pronoun. She loves watching K-drama. Nah, ini akternya. Ya. Akternya berarti kepemilikan. Jadinya, her. Ya. Her favorite actor is Hyun Bin. Of course. I love Hyun Bin too. Ya, ini adalah salah satu aktor Korea. K-drama. Monita juga suka menonton film. Ya. Dia suka menonton K-drama. Aktor favoritnya adalah Hyun Bin. Ya. Yang keempat. Sinta and Tamara Love playing badminton. Ya. Nih ada dua nih. Ya. Berarti kalau ada dua, jadinya they. They always play badminton on Sunday morning. Ya. They want to be a professional. Jadi, kita pakai they lagi ya. Ini bukan kepemilikan. Tapi, kita pakai personal pronoun. Number five. Pak Rahmansyah likes jogging. Ya. Pak Rahmansyah laki-laki. Jadi, dia laki-laki. He. He jogs every week. Or once a week. Ya. Terus, ini juga kegiatan atau aktivitas verb. Jadi, kita pakainya personal pronoun. Jadi, he juga. Number six. Ibu komang's husband like photography. Ya. Nah, dia. He. Ya. He usually takes picture using smartphone. Nah, smartphone-nya punya suaminya ibu komang. Nah, lihat nih. Suaminya ibu komang. Berarti bukan ibu komang ya. Tapi suaminya. Berarti kita pakai he ya tadi. Dan, kalau di sini kepemilikannya jadinya his. Suaminya ibu komang suka fotografi. Dia biasanya mengambil gambar menggunakan handphonenya. Number seven. Monita and her father love hiking. Nah, dia ada dua nih. Jadinya they ya. They like to walk in the countryside. Nah, ini tidak ada kepemilikan. Jadi, kita pakai they. They preferred hiking trail is matang kalah dan hill. Oh, ini kepemilikan ya. Kita koreksi. Ini kepemilikan. Karena, ini noun ya. Jadi, hiking trail itu kayak, apa ya. Ininya loh. Rutenya loh gitu ya. Ya, rutenya. Ya, rute hiking yang dia suka gitu ya. Berarti yang rutenya dia gitu ya. Rute milik dia. Mereka jadinya their. Their preferred hiking trails is matang kalah dan hill. Number eight. Andre's mother likes cooking. Ya. Kemudian. Her soto. Nah, ini soto banjar. Soto banjar itu nounnya ya. Ya, soto banjar bikinannya ibunya Andre. Berarti, ibunya Andre tuh dia perempuan. Jadinya miliknya berarti her. Her soto banjar is very delicious. Ya, soto banjarnya sangat, soto banjar miliknya sangat, sangat lezat. Nah, she wants. Ya, she wants to join the master chef competition one day. Dia ingin ikut kompetisi master chef suatu hari. Next, section six. Turn, your turn. Reading ya. Read the text about Paedo's hobby. Ya, kita akan baca. Judulnya Paedo's hobby. Hobinya Paedo. Paedo's hobby is cycling. Hobi Paedo adalah bersepeda. He goes cycling every morning. Dia pergi bersepeda setiap pagi. Paedo always wears a helmet, a t-shirt, shorts, and shoes when he goes cycling. Dia selalu mengenakan atau menggunakan helm, t-shirt atau kaos, short, celana pendek, dan shoes, sepatu when he goes cycling. Ketika dia pergi bermain sepeda. He never forgets to bring his bottle. Dia nggak pernah lupa membawa botolnya. Paedo sometimes goes cycling with his wife and children. Kadang-kadang, Paedo bersepeda bersama istrinya dan anak-anaknya. They ride their bicycles together on weekends. Mereka mengendarai sepeda mereka bersama-sama di akhir pekan. Their favorite place for cycling is the park. Tempat favorit mereka untuk bersepeda adalah taman. They like cycling at the park because the air is very fresh. Mereka suka bersepeda di taman karena udaranya, air itu bukan air ya, air. Air itu udara, udaranya sangat segar. Paedo likes cycling because it can make him healthy. Paedo suka bersepeda karena itu bisa membuatnya sehat. Cycling makes immune cells more active. Bersepeda membuat sel-sel imun kita menjadi lebih aktif. Cycling is also good for the environment because it does not release pollution. Cycling juga bagus untuk lingkungan karena tidak mengandung polusi, tidak mengeluarkan polusi. Now, let's answer the question on worksheet 1.19 based on the text. Jadi kita akan jawab pertanyaan ini berdasarkan teks Paedo tadi. Number one. Where are Paedo and his family's favorite places for cycling? Ini dia. Tadi ya kita ada nemu. The park. The park. Di taman. What day do Paedo and his family go cycling? Ini dia. Weekends. Nah, weekend itu karena ditanyanya day, kita nggak jawab weekend. Tapi kita jawabnya harinya. Weekend itu berarti di hari akhir pekan. Sabtu. Saturday. And Sunday. They ride their bicycles together on weekends. What does the word they refer to? They itu berarti Paedo, his wife, and his children. Do you agree with Paedo that cycling is useful for health and environment? Yes, ya tentunya ya. Explain. Ya, explain karena because. Nah, nanti bisa ditulis yang ini ya. Because cycling makes immune cells more active. Ya, and, ya, yang kadina garis bawahi pertama ya, tulis karena agak banyak. Ini satu, lalu, apa, and, lalu adik-adik tulis, lalu kalian tulis lagi, and, it does not release pollution. Ini yang kedua, ya. Oke, number five. Why does Paedo wear his helmet whenever he goes cycling? Hmm, kalau yang ini tentunya for safety, ya. For safety. Nah, untuk keselamatan. For safety. Di bagian enrichment, miming and guessing a hobby. Ya, I think of a hobby, act it out. Jadi, pikirkan sebuah hobi, lalu, ini kayak nebak ya, nebak hobi. Jadi, nanti kalian bisa menggerakkan sesuai hobinya. Ya, lalu, nanti teman-teman akan menebak. Nah, yang ini nanti aktivitas bersama Bapak Ibu Guru ya, teman-teman ya. Jadi, pembelajaran kita untuk kali ini sudah selesai deh. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat ya. Jangan lupa yang mau les Bahasa Inggris bersama Karina di online kelas 101. Nanti bisa tanya-tanya lewat DM IG. Atau bisa juga lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk, sekarang kita subscribe dulu. Klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.